Para juri TNI dari Kodim 07-10 Pekalongan bagi-bagi ikan lele dan vitamin kepada balita kurang gisi atau stunting. Kegiatan ini bertujuan untuk mendekat angka balita kurang gisi, khususnya di Kota Santri. Penyerahan bantuan ikan lele dan vitamin kepada 5 balita stunting bertempat di Aula Balai Desa Wangkelang, Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan. Pemberian bantuan ikan lele langsung oleh Dandim 07-10 Pekalongan, Laitkal Infantri Rizky Aditya kepada anak-anak balita stunting. Satu anak mendapatkan 100 ekor ikan lele yang sudah dimasukkan ke dalam wadah, serta jumlah vitamin juga diberikan kepada anak-anak. Dengan bantuan yang diberikan, ia berharap bisa membantu anak-anak stunting yang ada di Desa Wangkelang. Harapannya satu anak sehari bisa makan 2 ekor ikan lele, sehingga bulan depannya berat badan bisa bertambah. Dalam waktu 1 bulan ke depan, akan kita ukur lagi, kita timbang lagi untuk berat dan badannya. Dan tentunya kita juga memberi makanan tambahan, yaitu pupa alga, yang ini orang sudah berhasil laksanakan di Suwarjo, sehingga kita coba di sini, kita tes demblok di Wangkelang ini, apabila berhasil mungkin kita bisa tingkatkan ke tingkat kabupaten. Dan dipenginginkan dengan bantuan diberikan tahun depan, Desa Wangkelang tidak ada lagi yang mengalami stunting atau zero stunting. Pemberian ikan lele dan vitamin berubahkan program non-fisik dari tentara manunggal membangun desa reguler yang berlangsung selama 1 bulan. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan